Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammadin Wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Pemirsa rahimakumullah Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya Sehingga pada kesempatan hari ini kita bertemu Salam dan salawat mudah-mudahan tetap terlimpah kepada nabi muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya Pemirsa anak adalah amanah Yang diberikan Allah kepada kita orang tuanya Tentu sebagai pasangan suami istri dalam keluarga Kehadiran anak adalah sangat mengembirakan Sudah menjadi tanggung jawab kita Anak harus dididik, dirawat, diasuh Agar menjadi pribadi yang soleh dan bermanfaat dalam kehidupannya Dalam tuntunan menuju keluarga sakina yang dipedomani oleh keluarga besar muhammadiyah Ada lima aspek pendidikan dalam keluarga Aspek yang pertama adalah pendidikan spiritualitas atau spiritual Pendidikan spiritual diwujudkan melalui pendidikan agama Penanaman tauhid yang murni, yang lurus, dan ketaatan dalam ibadah dalam keluarga Kita ajak anak-anak kita untuk terbiasa menjalankan ibadah Dan kita tanamkan nilai-nilai tauhid Karena ini merupakan fondasi yang paling utama Kemudian yang kedua adalah aspek pendidikan Dalam Al-Quran Allah mengingatkan Allah akan menaikkan beberapa derajat Orang-orang yang beriman dan berilmu Ilmu adalah pintu peradaban dan kemajuan kehidupan Oleh karena itu mari kita prioritaskan Anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang layak Dan setinggi-tingginya semampu yang mereka raih Banyak dalam kehidupan masyarakat kita Orang tua itu begitu berikhtiar sekuat tenaga Bahkan menyisihkan segala kesenangan dirinya Untuk memprioritaskan pendidikan anak-anak Itu membuat kita perlu mengapresiasi Karena pendidikan atau ilmu itu tidak lekang Dan tidak habis Apalagi kalau itu dikembangkan terus menerus Karena itu akan menjadi cahaya Dalam kehidupan anak-anak kita Keimanan tanpa ilmu juga tidak akan berarti Demikian juga ilmu tanpa keimanan Tidak akan ada arahnya Pemirsa rahimahkumullah Aspek yang ketiga adalah Aspek kesehatan dan lingkungan hidup Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita semuanya Al-mu'minul qawiyu ahabu ilallahi minal mu'minul du'aif Orang mu'min yang kuat Tentu artinya di sini sehat Begitu ya Sehat, tangkas, gesit Lebih dicintai oleh Allah daripada orang mu'min yang lemah Sakit-sakitan Kemudian lemas dan sebagainya Artinya bahwa Islam menganjurkan agar kita menjaga kesehatan Oleh karena itu peran keluarga dalam menjaga kesehatan Anak-anak kita juga penting dan diperlukan Sehat di sini banyak hal yang bisa dilakukan Satu menjaga makanan Makanan yang halal dan toyib Halal dari zatnya Juga dari cara mencarinya Harus halal Itu menjadi ukuran yang pertama Kemudian yang toyib adalah makanan yang baik Yang bisa memberikan manfaat bagi kesehatan itu sendiri Nutrisinya, gizinya, keseimbangannya Perlu perhatian Toyib itu tidak berarti mahal loh Toyib itu tidak berarti mahal Ada sayur, banyak sayur yang bisa dibeli di pasar Sukur bisa ditanam di rumah Kemudian juga ada tempe Tidak harus selalu daging Tetapi ada ikan Bisa divariasi Tetapi pengetahuan tentang makanan yang toyib itu Perlu menjadi perhatian bagi keluarga Kemudian hidup bersih Islam juga mengajarkan kita Akan pentingnya kebersihan Sampah harus dikelola dengan baik Kita cukup prihatin Di lingkungan kita Mesti banyak sampah berserakan Mestinya kita belajar Bagaimana mengelola sampah secara mandiri Jika belum bisa Kita bisa membiasakan Untuk tidak banyak membuang sampah Misalnya ketika kita makan Kita ajari anak-anak kita Untuk mengambil makanan secukupnya Sehingga tidak tersisa Kita ajari anak-anak kita Untuk tidak memubadirkan makanan Satu sisi itu Yang kedua Mengurangi sampah plastik Kita ajari anak-anak kita Membawa bekal sendiri Membawa tempatnya sendiri Di sekolah maupun dimanapun ia berada Kemudian kita biasakan juga Keluarga kita untuk hidup bersih Kita biasakan keluarga kita Kita beri contoh untuk Membiasakan cuci tangan Sebelum makan misalnya Nah kemudian untuk lingkungan juga demikian Kita bersama-sama dengan anak-anak Membiasakan untuk Bercocok tanam Menanam pohon-pohonan Di taman kita Meskipun taman kita hanya Sejengkal tanah Di halaman-halaman kecil kita Kemudian yang keempat Adalah aspek ekonomi Aspek ekonomi ini secara sederhana Misalnya kita tanamkan Nilai-nilai keberkahan Nilai-nilai bagaimana Tidak boros Hemat Efisiensi Menggunakan segala sesuatu Dengan sesuai dengan kebutuhannya saja Tidak berlebih-lebihan Tidak berlaku mubadir Kemudian kita juga perlu Memberikan pemahaman Bahwa menghargai pekerjaan Dan jerih payah orang lain Perlu diapresiasi dan dihargai Itu bagian dari Cara menanamkan Nilai-nilai ekonomi dalam keluarga Dan kemudian Lambat laun Anak kita juga Ditanamkan tentang Bagaimana bekerja keras Bagaimana bekerja cerdas Tidak berputus asa Dalam mencari riski Allah Dan yang terakhir adalah Aspek sosial Hukum dan politik Dalam aspek sosial Bagaimana kemudian Anak memperlakukan orang lain Memperlakukan saudaranya Memperlakukan teman Memperlakukan tetangga Bagaimana bersikap ramah Bagaimana bersikap hormat Dan juga Menumbuhkan Kebiasaan Menghargai pendapat orang lain Itu salah satu cara-cara Yang sederhana Pemirsa Rahimahkumullah Aspek ini semua Perlu dibiasakan Ada beberapa tips Yang bisa kita lakukan Yang pertama adalah Memberikan keteladanan Orang tua perlu memberikan Contoh bagaimana Perbuatan itu dilakukan Tidak hanya menyuruh Tidak hanya memerintah Tetapi juga melakukan sendiri Agar anak Mendapatkan modelnya Yang kedua Pembiasaan Pembiasaan Yang dibiasakan Meskipun secara sederhana Tetapi Jika dilakukan secara rutinitas Maka itu akan terinternalisasi Dalam dirinya Ketiga adalah Menanamkan dengan cinta Kasih Cara yang lembut Dan yang ramah kepada anak Tidak dengan kekerasan Tidak dengan membentak Tidak dengan memarahi Mengancam Dan sebagainya Karena di dalam keluarga yang sehat Adalah keluarga yang nir kekerasan Keluarga yang menumbuhkan Kesetaraan Di dalam hubungan berkeluarga Antara anak dan orang tua Dan hubungan yang berkeadilan Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Saya kira demikian Yang bisa saya sampaikan Nasru minallah Wafatun qari Babashiril mu'minin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati